Arabella masih menatap ke arah pintu keluar, ia berharap suaminya datang, namun sudah hampir beberapa jam tapi Denver belum juga kembali, akhirnya ia berpikir untuk kembali ke kamarnya, namun suara bariton menghentikannya. Kamu tak apa, Arabella mendengar suara itu, langsung membalikkan tubuhnya berhadapan dengan sosok di depannya, wanita itu segera menghambur ke pelukan Denver, aku tak apa, syukurlah, ucap Denver menghela nafas lega, sekarang kamu masuklah dulu ke kamar, aku harus bicara pada Jonathan. Oke, Arabella menaiki lift menuju kamarnya, lalu memasuki kamar itu dengan tenang, sementara Denver, pria itu mengepalkan tangannya, ia sudah diambang kemarahan. Jonathan sentak Denver, iya, kumpulkan semua anak buah kita ke markas, tak, lakukan saja perintahku Jonathan, baik, Jonathan hanya bisa diam saat Denver dalam mode kejamnya. Denver segera memasuki mobilnya, menjalankannya dengan kecepatan penuh, membelah jalanan New York, lalu berakhir di markas Lioncare. Denver tidak memasuki tempat itu, namun di pelataran markas sudah berkumpul beberapa anak buah dan juga bogam. Denver mematikan mesin mobilnya, lalu keluar dari mobil itu, berjalan dengan angkuh, menuju anak buahnya. Denver hanya berdiri di hadapan anak buahnya, matanya nyalang, menyiratkan api kemarahan. Atas perintah siapa kamu meninggalkan mansion bogam, ucap Denver lembut, namun diiringi seribu makna di dalamnya. Maafkan aku bos, aku tertipu. Maksudmu, sebelum mansion diserang, ada seseorang yang menelponku. Dia bilang kalau markas dibobol orang tidak dikenal. Aku langsung pergi menuju markas, meninggalkan beberapa orang di mansion, lalu setelah sampai di markas semuanya tampak normal. Lanjut bogam. Tentu saja, mereka itu mengecohmu, bodoh. Denver, sudahlah. Mereka juga panik, lerai Jonathan. Panik? Istriku hampir mati di mansion gara-gara bedabah ini meninggalkannya sendirian. Bagaimana aku tidak marah? Sentak Denver. Aku mengerti. Di mana tawanan? Ada di ruang penyekapan. Denver tak membalas ucapan bogam. Pria itu berjalan dengan mengepalkan tangannya, serta mengeraskan rahangnya. Setelah sampai di ruang penyekapan, Denver berdiri menjulang di hadapan orang yang sudah pingsan di hadapannya. Denver dengan kejamnya melepaskan tembakan tepat di betis pria itu. Sontak saja, pria itu langsung terbangun dari pingsannya dan meringis kesakitan. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Sampai kamu menyiksaku, aku tak akan pernah mengatakannya padamu, bedabah. Denver menggeram tertahan. Pria itu dengan cepat melangkahkan kakinya mencengkram erat rahang pria yang terduduk tak berdaya. Dengarkan aku bodoh, siapapun yang menyuruhmu, aku akan menangkapnya. Dan kamu, kamu akan mati sekarang juga. Jadi lebih baik kamu katakan saja sekarang. Desis Denver dengan tajam menusuk. Aku tak akan mengatakannya, ucap si pria penuh penekanan di setiap kalimatnya. Jonathan? Iya, ucap Jonathan setengah berlari agar cepat sampai di hadapan Denver. Siapkan ruang penyiksaan. Baik. Denver berjalan terlebih dahulu ke ruangan yang berisi sebuah kursi yang bisa menghantarkan listrik. Denver terdiam menudukkan tubuhnya di bangku di hadapan kursi listrik itu dan tak lama Jonathan datang bersama pria yang siap disiksa oleh Denver. Dudukkan dia. Denver, kamu jangan macam-macam. Dudukkan dia, Jonathan. Oke, tenanglah. Ucap Jonathan mendudukkan si pria itu. Aku tak mengulangi pertanyaanku lagi, Sialan. Katakan, siapa yang menyuruhmu menyerang mansionku? Aku tak akan memberitahu kamu apapun. Denver segera menekan tombol di tangannya dan pria itu dengan sekejap tersengat aliran listrik. Denver sesekali menanyakan hal yang sama. Tapi si pria tetap tidak mengatakan satu hal pun. Hal itu membuat Denver geram. Dengan kejam, Denver menambah daya sengat listrik itu hingga keluar darah dari hidung si pria. Hentikan Denver apa? Teriak Denver tertahan. Jika kamu membunuhnya, kita tidak akan tahu siapa yang menyerang mansionmu. Hah, sialan. Desis Denver mematikan tombolnya. Denver membalikkan tubuhnya dan segera berjalan ke arah komputernya menghubungi seseorang. Halo Denver, katakan, apa kamu menyerang mansionku? Tunggu dulu, apa yang ada di otakmu? Kenapa tiba-tiba menuduhku menyerang mansionmu? Katakan saja berdebah. Tenang Denver, sungguh aku tak pernah menyerang keluargamu bukan? Iya, tapi pasti kamu yang menyerangnya. Untuk apa? Felix, pasti kamu yang sudah menyerang mansionku. Dengarkan aku, Denver, aku tidak pernah menyerang mansionmu itu. Kamu tahu kan, selama kita menjadi musuh, aku tak pernah menyerang mansion ataupun keluargamu? Sialan, jika bukan kamu, lalu siapa? Wow, sepertinya aku akan memiliki partner untuk mengalahkanmu, Denver. Diam, sialan. Dan Denver dengan cepat menutup komputernya, lalu tak lama Jonathan pun datang. Denver dengar, aku yakin Lucifer pelakunya. Kenapa? Karena aku yakin yang Felix katakan itu benar. Kamu menguping pembicaraanku. Hanya terdengar Denver, lalu jika memang itu Lucifer, apa motifnya? Entahlah, tapi yang menjelas bukan kamu sasarannya. Maksudmu, Denver, istrimu yang menjadi sasaran Lucifer. Jika kamu yang menjadi sasarannya, pasti Lucifer sudah menyerangmu di Itali. Lucifer mengira istrimu tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin Lucifer mengira kalau Arabella adalah wanita biasa. Oleh karena itu, dia menjadikan istrimu menjadi sasaran untuk melukaimu. Iya, tapi kenapa harus Arabella? Ya jelaslah, karena dia ingin membuatmu mati perlahan, Denver. Kamu adalah pria yang kuat, tapi kelemahanmu adalah istrimu, Arabella. Jadi? Ya Tuhan, kamu bodoh sekali, Denver. Apa maksudmu? Begini, jika memang Lucifer mengincat Arabella, yang perlu kamu lakukan adalah melindunginya, mengutus anak buahmu untuk selalu menjaga istrimu, seperti buah gum dan juga beberapa sniper handal di sekitar mansion. Siapkan itu semua. Oke, Denver berjalan melewati Jonathan, lalu menaiki mobilnya, menghidupkan mesinnya, dan melaju menuju mansion. Setelah sampai di mansion, Denver segera memasuki kamarnya, dan ia ingin menenangkan dirinya dengan menatap Arabella, istrinya. Denver membuka knop pintu dengan sedikit pelan, takut jika istrinya sudah tertidur dan ia malah mengganggunya. Kamu sudah pulang, suara lembut istrinya terdengar di telinga Denver. Kamu belum tidur, aku menunggumu. Maaf, cicit Denver mendekati Arabella, dan mendudukkan tubuhnya berhadapan dengan istrinya yang tengah membaca buku. Untuk, karena aku, kamu hampir saja terluka. Aku tak apa, aku akan selalu melindungimu. Yah, aku percaya. Ucap Arabella menutup buku dan menyimpan kacamata bacanya di atas nakas dan menatap Denver. Dengarkan aku, kamu tidak perlu merasa bersalah karena telah membawaku ke dalam duniamu. Justru, aku bahagia karena kamu berterus terang kepadaku. Sungguh, aku menerimamu itu artinya aku seharus siap menerima apapun yang ada dalam hidupmu, termasuk mempertaruhkan keselamatanku sendiri. Ujar Arabella membelai lembut rahang tegas pria di hadapannya. Terima kasih. Sudah, sekarang bersihkan tubuhmu, lalu kita tidur. Ucap Arabella diikuti anggukan oleh Denver. Denver berdiri mengecup pelan kepala Arabella dan berjalan memasuki kamar mandi. Arabella merasa mengantuk saat menunggu Denver. Akhirnya, wanita itu pun tertidur dengan menyenderkan tubuhnya ke kepala ranjang. Denver keluar dan berjalan menuju walk-in closet mengganti bajunya lalu tersenyum tipis. Saat mendapati Arabella sudah tertidur, Denver membenahi tubuh Arabella dengan pelan dan merebahkan dirinya bersama istrinya ke ranjang. Denver terbangun lebih dulu. Pria itu melirik ke arah samping kanannya mendapati istrinya tertidur dengan berbantalkan lengannya. Denver memindahkan kepala istrinya ke bantal. Aku tidur, Arabella. Maaf mengganggumu. Tidak. Jam berapa sekarang? Jam 6 pagi. Kamu akan bekerja. Tanya Arabella dengan pelan. Iya. Baiklah. Akanku siapkan keperluanmu. Bel. Ucap Denver mencekal lengan istrinya. Jangan pergi sebelum mendapatkan izin dariku. Kenapa? Aku takut. Apa? Arabella menatap manik biru Denver dan tersenyum dengan lembut. Aku takut tak bisa menjagamu. Lirih Denver. Sebagai jawaban, aku kan kuturuti. Ucap Arabella disusul ciuman di pipi Denver. Denver melihat ponselnya yang bergetar menandakan ada panggilan masuk. Pria itu segera menggeser tombol hijau dan langsung tersambung dengan si penelpon. Iya. Maaf mengganggumu. Pagi-pagi, Tuan Lorenzo. Tak apa. Ada apa, Tuan Presiden? Kabar baik, Tuan Lorenzo. Kami sudah menemukan di mana tempat tinggal Gabriel Batistuta. Tapi kami tidak bisa melacak di mana keberadaan dis itu. Jadi bisakah kamu mencari tahu di mana Gabriel menyemunyikan dis itu? Itu artinya misi dimulai. Iya, kamu benar. Kami menginginkan misi ini dimulai. Jadi, aku sudah mendapatkan dis itu. Lalu, apakah akan kuserahkan kepadamu? Iya, Tuan Lorenzo. Dan tentunya kami akan melacak di mana nuklir kedua disimpan. Jadi, negaramu tetap aman. Baiklah, aku akan pergi hari ini. Kirimkan saja di mana tempatnya. Baik, dan sebagai pertahanan untukmu, kami mengirimkan 50 anggota kami yang terlatih untuk menemanimu menjalankan misi ini. Kurasa itu berlebihan, Tuan Presiden. Apa Anda lupa bahwa saya juga memiliki banyak anggota? Tentu tidak ada yang melupakan kekuasaanmu, Tuan. Kalau begitu, biarkan aku menjalankan misi ini sesuai dengan jalanku. Baiklah, jika itu memang maumu. Tapi, bisakah kamu memberiku sesuatu? Katakan, Tuan Lorenzo. Apapun yang kamu perlukan. Istriku sedang dalam bahaya sekarang. Jadi, bisakah kamu mengamankan mansionku dan menjaga istriku agar dia tetap aman selama aku menjalankan misi ini? Tentu. Terima kasih. Baiklah, Tuan Lorenzo. Akan ku kirimkan alamatnya lewat email. Baik. Sekali lagi, terima kasih. Ya. Denver menutup sambungan telponnya dan ia menghubungi Jonathan. Jonathan. Iya, bos. Dengar. Kita jalankan misi kita hari ini. Kamu siapkan segala keperluannya. Kita akan bertemu di markas lalu segera terbang ke Itali. Tunggu dulu. Atas perintah siapa kamu mengatakan itu, bos? Kamu meragukanku. Sial, jika kamu sudah mengatakan senjatamu itu, aku bisa apa? Siapkan segalanya. Oke. Denver menutup ponselnya dan tak lama Arabella pun datang. Mengapa wajahmu tegang begitu? Denver tak menjawab pertanyaan Arabella. Ia lebih memilih menarik tubuh mungil istrinya dan mendudukannya di pangkuan pria itu. Dengar, aku akan pergi mungkin cukup lama. Tapi, aku akan terus menghubungimu. Kemana dan kenapa mendadak? Itali, urusan bisnis. Berapa lama? Aku tak tahu. Jaga diri baik-baik. Titah Arabella dengan pelan. Kamu juga. Jangan keluar sebelum mendapatkan izin dariku. Baiklah. Aku mencintaimu. Ucap Denver memeluk Arabella dengan erat. Denver berjalan ke arah mobil sport miliknya. Pria itu dengan tenang menghidupkan mesin mobil dan menjalankan kendaraan itu. Denver bergegas ke markas Lion Cave untuk bertemu dengan Jonathan. Menyiapkan segala keperluan untuk jalannya misi ini. Sekitar lima menit, Denver mengendarai mobilnya. Akhirnya, ia pun sampai pada tujuannya. Pria itu pun memasuki markas dengan meninggalkan sidik jarinya di mesin fingerprint. Denver, sudah kamu siapkan semuanya? Ya, rompi anti peluru, senapan, dan dua pistol beserta pelurunya di masing-masing saku celana. Granat? Oh iya, aku lupa. Ucap Jonathan lalu bergegas mengambil pesanan Denver. Berapa? Tanya Jonathan. Tiga. Siap. Denver mengambil cerutunya, menghidupkannya, lalu menyesap dan mengembuskannya pelan ke udara. Tak lama, suara bising helikopter mengganggu telinga Denver. Pria itu mematikan cerutunya, lalu berjalan mendekati helikopter yang sudah mendarat tepat di hadapannya. Bogam? Iya, bos. Semua sudah ku persiapkan. Aku juga sudah mengurus duplikatmu. Duplikat apa? Tanya Jonathan yang baru saja bergabung. Bos meminta aku untuk membuat topeng wajah yang mirip dengannya untuk dipakai oleh salah satu mafioso. Untuk? Tanya Jonathan masih penasaran. Agar musuh mengira bos masih berada di New York. Tak ku sangka. Kamu sangat cerdas, Bogam. Aku bangga kepadamu. Ucap Jonathan menepu pelan bahu Bogam. Lalu Denver berdehem pelan. Hmm. Sebenarnya ini semua adalah ide dari bos Jonathan. Oh, jadi ini idemu Denver. Buruk sekali. Sindir Jonathan. Huh, dasar. Penjilat. Desis Denver lalu menaiki helikopternya. Sebenarnya aku sudah bosan bekerja dengannya. Kamu tahu? Tapi aku sangat menghormati sahabatku itu. Ucap Jonathan diikuti anggukan Bogam. Baiklah, aku pergi dulu. Pamit Jonathan lalu mengikuti Denver. Pria itu pun memasuki helikopter. Namun tepat Denver lah yang mengendarainya. Jonathan hanya diam sesekali terkekegeli dengan wajah Denver yang dinilai terlampau tegang. Kenapa? Tanya Denver merasa risi dengan kekehan Jonathan. Tidak. Dasar bodoh. Bisakah kamu tidak mengumpat terus Denver? Lalu bisakah kamu menghentikan tawa konyolmu itu Jonathan? Baiklah, bagus. Lebih baik kamu diam aja. Ya, aku akan diam. Itu, kamu bicara. Aku hanya menjawab ucapanmu saja. Itu artinya kamu bicara. Sudahlah, hentikan Denver. Perdebatan macam apa ini? Ucap Jonathan dengan kesal. Sedangkan Denver masih dengan mode datarnya. Denver menginjakkan kakinya ke tanah kelahiran pria itu. Denver membenahi pakaiannya lalu berjalan memasuki markas besar Lion Cave. Pria itu meninggalkan Jonathan yang tengah mengumpat kesal. Pasalnya, Jonathan disuruh untuk mengangkut semua barang bawaan milik Denver. Denver memasuki markas dan berjalan ke arah Daran. Daran? Ya, bos. Sudah kamu teliti tempat itu? Ya, ada di Venesia, bos. Kamu lihat titik ini. Ucap Daran menunjukkan titik merah yang ada di komputernya. Ini adalah rumah keluarga Batistuta. Jadi, itu adalah alamat yang dikirimkan oleh pemerintah Amerika. Ya, bos. Selama ini, keluarga Batistuta memang meng-cover rumahnya sebagai hunian untuk para turis. Dan merubah hak milik tanah itu dengan nama lain sehingga pemerintah Itali cukup kesulitan untuk mencari tahu di mana tempat tinggal keluarga Batistuta. Bagaimana pemerintah Amerika mengetahuinya? Mereka membayar Intel untuk mencari tahu di mana Gabriel berada dan lokasi inilah yang ditemukannya. Kamu akan diam di sini, Daran. Aku dan Jonathan yang akan ke sana. Baik, bos. Siapkan kamarku dulu. Aku ingin tidur sebelum nanti malam membobol rumah itu. Sesuai perintahmu, bos. Denver yang tersenyum simpul lalu menatap titik merah di komputer Daran. Ia agak curiga saat melihat sebuah keanehan di dekat rumah itu. Denver menzoom gambar di depannya dan melihat sebuah gudang tua di dekat rumah itu. Dan entah mengapa Denver merasa ada yang aneh dengan gudang tersebut. Di Itali jam 9 malam. Denver memakai rompi anti pelurunya. Memasang beberapa peluru ke dalam saku celana di samping kanan dan juga kirinya. Tak lupa, Denver menggantung tiga geranat diikat di pinggangnya untuk berjaga-jaga. Hal yang sama pun dilakukan oleh Jonathan. Namun, Jonathan hanya menyimpan sebuah senapan dan juga pisau lipat yang ia simpan di saku celananya. Segera, setelah dirasa siap, Denver segera menaiki mobil yang akan menuju ke Venezia. Tujuannya yaitu rumah keluarga Batistuta. Denver memasang airpon di telinga kanannya dan mulai menghubungi seseorang. Halo, kamu di mana? Di Itali. Kamu sudah sampai sejak kapan? Tadi sore, kenapa baru menghubungiku sekarang? Ya, aku sibuk. Alasannya? Ya, maaf. Baiklah, kamu sedang apa? Duduk di dalam mobil? Kamu hendak pergi? Iya, bagaimana, Mention? Baik, semuanya aman. Dan kamu tahu, Bogam mengawalku beberapa jam ini dan itu cukup membuatku sesak. Itu demi kebaikanmu, Bel, ucap Denver pada seseorang di seberang telpon, yaitu Arabella. Ya, memang sih, berikan salam dari Jonathan untuk Cindy, ucap Denver yang dihadiahi tatapan membunuh dari Jonathan. Akan ku beritahu. Baiklah, aku akan sampai, jadi kita akhiri dulu. Baiklah, ada yang ingin kamu sampaikan? Kupikir kamu yang akan mengatakannya? Memang apa yang ingin kamu dengar? Kamu yakin tidak mengerti? Iya, dasar. Desis Arabella dengan tajam. Maaf, aku mencintaimu, ujar Arabella dan langsung memutuskan sambungan telponnya. Dan Denver hanya tersenyum. Sialnya pipinya sedikit memerah mendengar penuturan Arabella. Sepertinya kamu merona, bos. Diamlah. Sial, aku kena lagi deh. Kamu terlalu banyak bicara, Jonathan. Ya, kamu benar. Jonathan menolehkan kepalanya ke kacas mobil, menikmati pemandangan yang tersaji indah dari kota Venesia. Bos, kita sudah sampai. Baiklah. Tanpa banyak bicara, Denver menurunkan tubuhnya dan berjalan mendekati rumah yang tampak lama. Namun masih terawat dengan baik. Jonathan pun menyusul dan berdiri berdampingan dengan Denver. Kita masuk sekarang. Denver tak menjawab ucapan Jonathan. Ia lebih tertarik untuk berjalan ke arah pintu utama di rumah tersebut. Denver memegang knop pintunya, lalu memutarnya perlahan tapi pintunya tidak terkunci dan langsung terbuka. Menyajikan rumah yang sedikit berantakan. Kita berpencar. Apapun yang kamu temukan, laporkan kepadaku. Ucap Denver mengomandoi. Oke. Jonathan bergegas memasuki sebuah kamar. Denver berjalan ke sebuah kamar yang tertata lebih rapi. Denver menyebabkan kain putih yang menutupi beberapa barang yang berada di kamar itu. Denver melihat sebuah ukiran nama G dan A. Denver menerkah maksud dari ukiran itu. Dan ia pun mendekati ukiran itu yang ternyata adalah sebuah kotak yang tertanam di dinding. Denver mengelap sedikit kotak itu dan ia mencoba untuk mengambil kotak itu dari dinding. Denver berusaha mengeluarkan kotak itu dan ia pun berhasil mengambilnya. Dengan gerakan cepat, Denver menghubungi Jonathan. Menyuruhnya untuk segera mendatangi Denver dan tak lama Jonathan pun datang. Kamu menemukan kotak? Iya, ini sangat aneh. Aku menemukan ukiran ini. Ucap Denver menunjuk ukiran di tengah kotak tersebut. Kotaknya digembok. Dan ini sudah berkarat. Sulit kita membukanya. Lanjut Jonathan. Tak sulit kok jika kita menembaknya. Ucap Denver diakhiri dengan tembakan di gembok tersebut. Dan sedikit kemudian gembok itu pun terbuka. Denver, kamu memang cerdas. Denver tak membalas ucapan Jonathan. Ia lebih memilih untuk membuka kotak itu dan menemukan sebuah hologram mini di sana. Hologramnya di Sandi. Kita bisa meretasnya. Ucap Denver lalu menghubungi Daran. Iya, bos. Daran, aku ada masalah. Katakan, bos. Aku menemukan sebuah hologram mini tapi itu tersandi. Bisa kamu kirimkan datanya kepada aku, bos? Tunggu. Bisakah kamu ambilkan komputernya di mobil Jonathan? Ucap Denver dan Jonathan pun menganggukkan kepalanya lalu bergegas menuju mobil Denver. Tak lama, Jonathan pun datang. Ia membawa komputernya dan mengirimkan data-data di dalam hologram itu. Sudah ku kirimkan? Bagus. Ucap Denver menyambut ucapan Jonathan. Kamu bisa mengerjakannya sekarang, Daran? Tentu saja, bos. Bagaimana? Tunggu, bos. Sandinya agak rumit tapi aku akan menyelesaikannya. Bagus. Denver menunggu hampir 10 menitan dan akhirnya suara Daran kembali terdengar. Bos, kamu bisa mencoba untuk menggunakan hologramnya. Baiklah. Ucap Denver dan mulai menyusun hologramnya. Kamu memang berbakat, Daran. Terima kasih, bos. Baiklah. Nanti kuhubungi lagi. Denver segera menekan tombol aktif di hologramnya dan tak lama sebuah tayangan terpampang di layar hologram itu. Gabriel Batistuta, Liri Jonathan. Banyak negara menginginkan untuk melanjutkan misi ini. Dan jika itu terjadi, peperangan antar negara tak akan bisa terelakkan. Atas dasar janji, aku memanipulasi semua kejadian yang terjadi. Aku tidak membawa disk itu dan aku pun tak membawa nuklir itu. Aku hanya memberikan drama itu agar perhatian negara terpacu padaku. Sengaja, aku membeberkan semua ini agar aku bisa tenang. Dan kuharap siapapun yang menemukan rekaman ini bisa menjaga rahasianya agar negara-negara tidak saling bermusuhan dan saling memperebutkan disk itu. Aku sama sekali tidak membawa nuklir itu ke negaraku. Henry sendirilah yang membawa nuklir itu ke Itali. Karena aku dan Henry memang sepakat tidak membicarakan masalah peletakan nuklir pada Mark dan juga Chico. Henry sebenarnya sudah mengetahui kebusukan dua orang itu. Ia pun bergegas untuk menyembunyikan dua nuklir itu. Salah satunya memang ke Itali. Ia percaya bahwa aku bisa menjaga nuklir itu. Tapi dia pun tidak memberitahuku. Saat detik-detik kematian Henry, ia membuatku terikat janji untuk memanipulasi keadaan. Oleh karena itu, aku melakukan drama ini. Danford dan Jonathan masih setia menatap layar hologram di depannya. Kening mereka berkerut menunjukkan keingin tahuan yang tinggi. Sebenarnya, disk itu masih tetap berada di tangan pemiliknya yang sah. Masih aman bersama dengan pemiliknya. Dan ia pun menyandi di ruangan di mana tempat disk itu disimpan. Aku selalu menanyakan apa sandinya. Tapi Henry hanya mengatakan bahwa yang berhaklah kuncinya. Sampai sekarang, aku pun tak tahu apa sandi ruangan itu. Aku sudah membeberkan semuanya. Sekarang masa depan ada gini genggaman Anda sebagai orang yang menemukan rekaman ini. Lalu, layar hologram itu pun mati. Danford menolehkan kepalanya berhadapan dengan Jonathan. Pria itu mengetatkan rahangnya. Sial, kita ditipu. Danford lihat sisi baiknya. Setidaknya kita tahu bahwa disk itu masih bersama Henry. Yang artinya mungkin saja disimpan di lab Henry. Kita tinggal meminta di mana tempat lab Henry pada Amerika. Danford melihat dan memperhatikan kotak kecil itu. Dan matanya menangkap sebuah benda kecil yang seperti kunci. Danford mengambil kunci itu dan mengangkatnya ke udara. Kunci? Apa itu? Mengapa sangat kecil? Tanya Jonathan. Aku tak tahu. Yaudah, kita bawa aja. Barangkali penting. Danford mengangguk lemah. Lalu pria itu pun teringat dengan kejanggalan gudang di samping rumah Gabriel Batistuta. Danford berlari ke arah luar rumah dan segera memasuki gudang di samping rumah itu. Ia segera mengedarkan matanya menerka kejanggalan apa yang ada di ruangan itu. Mani biru mat terang milik Danford menemukan sebuah peti mati di tengah-tengah gudang itu. Danford segera menghapiri pria itu dan menelah salifanya dengan kasar. Danford melihat ukiran nama Gabriel Batistuta di sana. Mungkinkah ini peti mati pria itu? Danford segera membuka peti mati di hadapannya dan terpapanglah sisa tulang belulang di sana. Danford pun berdekcak kesal. Jonathan? Teriak Danford dengan lantai. Apa bos? Apa-apaan? Umpat Jonathan kalah mendapati sebuah peti mati plus dengan sisa tengkorak manusia di sana. Siapa dia, Danford? Tanya Jonathan. Gabriel Batistuta. Hah? Apa? Lihat ukiran itu. Seru Denver menunjuk ke ukiran di peti mati milik Gabriel. Siapa berdebah yang melakukan ini? Desis Jonathan dengan tajam. Pasalnya, walaupun ia seorang mafia, ia tidak pernah memperlakukan mayat korbannya sekejam ini. Jonathan? Ini. Ujar Denver mengambil jam tangan di dalam peti mati itu. Mungkinkah itu jam tangan milik si pelaku? Mungkin. Yaudah, kita bawa. Tapi, jangan berdebat. Jangan mendebatku. Segera kita pulang ke Roma. Lalu, kita hubungi pemerintah Amerika. Baiklah. Jangan mendebatku. Terima kasih.